Jangan lupa subscribe ya, agar kalian dapat menonton lebih banyak dongeng di channel ini. Makasih. Keledai yang ingin menjadi anjing Di sebuah peternakan, seorang peternak memiliki anjing kecil yang sangat lucu. Setiap hari, anjing itu dimanja oleh peternak. Peternak selalu mengajak anjing kesayangannya untuk bermain. Tangkap! Teriak peternak sambil melempar bola. Mereka bermain dengan gembira. Ketika malam menjelang, peternak duduk di teras untuk bersantai setelah penat bekerja seharian. Ia menikmati suasana malam hari sambil memangku anjingnya. Ia mengelus-elus badan anjing itu dan menyanyikannya sebuah lagu penghantar tidur untuk si anjing kecil. Sementara itu, Keledai mengamati peternak dan anjing kecil dengan perasaan iri. Andai saja aku disayang seperti anjing itu, pasti aku akan lebih bahagia. Huh! Padahal anjing itu tidak bekerja sekeras aku. Tapi, kenapa dia lebih disayang oleh peternak? Gumamnya Siang harinya, Keledai menghampiri anjing yang sedang menyantap tulang. Ia pun bertanya pada anjing itu. Anjing kecil, bagaimana sih caranya supaya bisa disayang oleh peternak? Anjing pun meletakkan tulang yang ada di mulutnya. Ia tertawa mendengar hal itu. Jangan tertawa dong, aku serius nih, kata Keledai. Ia, iya, aku beritahu. Hmm, mudah kok caranya. Lakukan saja apa yang disukai peternak dari dirimu. Jawab anjing. Keledai lantas bertanya lagi. Duh, bisakah kau memberiku contoh? Aku masih bingung. Peternak sangat suka jika aku menyambutnya di depan pintu. Mengangkat satu tangan, kemudian menjilat wajahnya. Ucap anjing kecil. Apalagi ketika pulang kerja, peternak pasti langsung memelukku ketika aku melakukan semua itu. Lanjut anjing sambil tersenyum. Keledai tidak percaya, meskipun anjing itu sudah menjelaskan. Ia pun kembali bertanya. Apakah kau yakin cara itu akan berhasil? Aku sudah membuktikannya. Selain itu, peternak juga selalu memberiku makanan tambahan. Bahkan langsung dari piringnya. Anjing meyakinkan. Kenapa peternak tidak pernah berbuat seperti itu kepadaku? Tanya keledai dengan wajah kecewa. Anjing pun menjawab. Aku selalu berlarian di dalam rumah dan menunggu saat mereka makan. Setelah itu, mereka pasti akan memberiku sepotong makanan. Keledai pun menganggup. Kini, dia memahami semua ucapan anjing. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Aku sudah lelah karena terus bekerja berat. Aku ingin dimanja dan disayang juga sepertimu. Ujar keledai. Ia pun merasa lega karena sudah mengetahui cara yang jitu. Keledai melakukan setiap hal yang disarankan oleh anjing. Dia menunggu peternak di depan pintu rumah dan menyambut peternak setelah pulang dari pasar hewan. Peternak merasa heran dengan tingkah keledainya. Namun, mau tidak mau, dia tetap membelai keledai itu. Wah, ternyata ucapan anjing kecil itu benar. Peternak mau memanjakan aku. Kata keledai. Ia merasa usahanya berhasil untuk mendapatkan perhatian dari peternak. Hmm, setelah ini aku akan melakukan cara kedua seperti yang diajarkan anjing. Keledai akan mencoba hal lain. Malam harinya, keledai masuk ke ruang makan. Ia berlarian mengelilingi menja makan itu sama seperti yang kerap dilakukan anjing. Namun, hal itu justru membuat semua anggota keluarga menjadi bingung. Tubuhnya yang besar membuatnya tak cocok untuk berperilaku seperti anjing. Keledai kemudian mengangkat satu tangannya ke pangkuan peternak. Ia menjilat wajah peternak dengan lidahnya yang besar. Peternak sangat terkejut melihat tingkah laku keledai itu. Aduh, aduh. Air liur keledai membuat wajah peternak menjadi sangat basah. Tidak sampai di situ. Masih ada hal yang lebih mengejutkan peternak. Keledai kemudian melompat ke atas pangkuan peternak. Karena badannya besar, dia tidak bisa duduk dengan seimbang. Tubuhnya terguncang-guncang. Semua anggota keluarga mulai menjerit. Akibat kekacauan tersebut, kursi yang diduduki peternak pun patah. Peternak kemudian jatuh terpindih keledai. Ah, tolong! Tolong singkirkan keledai ini! Teriak peternak. Para pelayan pun segera masuk sambil membawa tongkat pemukul dan mengusir keledai itu. Bukannya semakin memanjakan keledai, si peternak justru terluka dan terpaksa dirawat oleh dokter. Peternak itu merintih kesakitan terus-menerus. Duh, ada-ada saja. Sudah jatuh, masih tertimpa keledai pula. Ucap dokter itu sambil sedikit menggoda. Sebagai hukumannya, keledai kini selalu dikurung di dalam kandang. Ia dikeluarkan hanya ketika bekerja. Keledai pun merasa sedih. Harapannya tidak bisa terwujud. Padahal, keinginanku sangat sederhana. Tetapi, kenapa aku tak bisa memperolehnya? Tanya keledai. Keledai kemudian termenung. Ia memikirkan di mana letak kesalahannya. Sebenarnya, apa sih salahku? Aku sudah melakukan setiap hal yang disarankan oleh anjing. Tetapi, masih saja hanya dia yang disayang. Bahkan, peternak itu malah mengurungku di sini. Gumam keledai. Anjing kecil pun menghampiri keledai yang sedang bersedih di dalam kandang. Aku kan sudah bilang, lakukan apa yang peternak sukai darimu. Tetapi, kamu malah meniru tingkah lakuku. Padahal, setiap hewan memiliki kelebihannya masing-masing. Ucap anjing. Keledai itu sadar akan kebodohannya sendiri. Kelebihanku adalah bekerja keras mengangkut barang. Seharusnya, aku memanfaatkan itu. Bukannya bertingkah ceroboh meniru hewan lain. Keledai menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Ia pun berjanji akan bekerja lebih giat lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. selamat menonton.